Serunya event turnamen memancing di selayar ini, kami lanjutkan kembali. Anak buah kapal mulai menyiapkan peralatan penerangan untuk di atas kapal, untuk menyinari beberapa titik di atas permukaan laut. Tiba-tiba, umpan Ari yang berhasil hook up seikorikan target di malam hari. Akhirnya, seekor eskolar yang tampak naik ke permukaan. Yes! Namun sayang, ikan target gagal dinaikan ke kapal karena berhasil melepaskan diri. Barusan Omari berhasil strike, itu sudah hampir landed seikor ikannya skolar, ukurannya besar, 20 api. Tapi sayang sekali, pada saat waktu mau diangkat ke atas kapal, ikannya lepas. Gak apa-apa, semangat. Abis ini kita cari hal lebih jauh. Pesta strike juga terjadi dari kapal tim Udang Sakti. Terima kasih telah menonton! Akhir permainan adalah penyerahnya seekor eskolar di pinggir kapal. Yes! Bergeser ke kapal tim Fortis. Percobaan Irham juga berhasil mengelabui seekor ikan buruan pemancing di malam hari. Yes! Fish on! Dengan sekuat tenaga, pemancing asal selayar ini terus memainkan jorannya. Dan pertarungan selesai setelah seekor wahu merapat ke kapal. Yes! Yes! Pada mancing! Yes! Yes! Kembali ke kapal nomor 19. Dari belakang kapal, usaha alam dengan teknik dasaran sukses berbuah strike. Jorannya terlihat melengkung mengimbangi tarikan dengan ikan. Permainan pun berhasil dimenangkan pemancing asal palu ini dengan pendaratnya seekor eskolar. Kira-kira tadi kedalaman berapa? Tadi kanak gimana tadi? Ada pancing? Yes! Sekali lagi? Ada pancing? Yes! Kemeryahan masih terus berlangsung. Kali ini di tim gudang sakti fishing yang berhasil mendapatkan hookup seekor ikan nocturnal. Yes! Fish on! Terima kasih telah menonton!